Oke guys, ini dia kita mau ngintip terminal baru dari kota Depok Jadi sebelumnya ini areanya area kosong gitu kalau nggak salah Sekarang udah jadi terminal Ada terminal, ada disini dari Luragung Termuda ke Kuningan Kemudian ada Budiman Dari Depok ke Tasik Ria Cipularang Ini Dewisri, Dewisri-nya kemana Pak? Tapi dia nggak tingkap aja disini, ngambil aja disini berarti ya? Ngambil doang Ini kalau mau ke Pekalongan, ke lain Pekalongan kemana lagi? Tegal, Selawi, Yomani Tegal, Selawi, Yomani Banyumani Yomani Yomani Tuh Loketnya disana, disini cuma lintas tuh Oh gitu Kalau mau beli tiket-tiket disana semua ya Di sini lintas doang Dari kan sekarang udah di Jajar Oh iya, itu ya Jati-Jajar ya Tadi dari Jati-Jajar sih gitu Berarti disini cuma nggak tiket aja ya? Yang ngambil penumpangan Yang ngambil penumpangan aja Oke itu dia buat kalian yang mau ke Itu tadi Ke Pekalongan Tegal, Selawi, Yomani Itu bisa beli tiketnya di Terminal Depok Terminal Depok Dia diokasinya ada di depan Stasiun Depok baru Jadi nanti dia cuma pick up Pick up ambil penumpang aja Muter dari Dia ngambilnya dari Yang itu kan? Dari bus yang Jati-Jajar? Dari ya Busnya kan masuk situ pak? Jadi semua bus masuk Jati-Jajar Nanti semuanya pick upnya cuma ngambil penumpang disini Selain itu dari sini juga ada Ini Makasih ya pak Disini juga ada Budiman Kemudian MGI Yang buat kalian mau ke Bandung Terus ini Karangpucung Depok Ini bus-bus Budiman Terus sama bandara Bus bandara Tiba utama Ada J-A Connection Jabodetabek Airport Connection Ini kalau loket-loket bus Sekarang belinya di Sini Ada Dewi Sri Ini kalau Lagung disini Nah kalau Dewi Sri disini Tuh Dewi Sri, Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Selawi, Yomani Nah kalau ini tiket bandara Bus Bandara Ini disini Hidah utama Ada J-A Connection Jakarta J-A Connection Jabodetabek Airport Connection Oke Ini ruang tunggu Buat sebelum keberangkatan Jadi Kalau misalnya Kalau naik bus-bus Itu Tunggunya disini Nah ini bus-bus tadi J-A Connection Tujuan Depok Kalau tadi yang Kalau misalnya kalian Ke terminal Batu Jajar Itu tulisan depannya Batu Jajar Nah kalau kalian ke Depok Ke Depok Nah tujuannya Depok Jadi tulisannya Depok Ini busnya FreeWifi Jadi kalau misalnya Di bandara Kalian ketemu ini Tanyain yang Arah Depok Nah nanti berhentinya Di depan stasiun Depok Baru Terakhirnya di stasiun Depok Baru Kalau Jati Jajar Itu berhentinya Di terminal Jati Jajar Jadi di Depok itu Ada dua terminal Terminal bus-bus gede Jadi terminalnya Jati Jajar Kalau terminal Angkutan Kota Sama AKAP Jarak Pendek Itu disini MDI Sama Budiman Oke That's all ya Semoga bermanfaat Jadi dari sini Bisa ke Tasik Bakasinya persis Di sampingnya Ramayana Atau Kerfurnya Depok Itu bagian di belakang Atau stasiun Depok Baru Nah kalau naik angkot-angkot Semua angkotnya Pindahnya ke sini Oke Itu ada yang baru datang Dari bandara Semoga bermanfaat Jangan lupa di like and subscribe Nanti Semoga Saya punya kesempatan Untuk mengembangkan channel ini Jadi buat kalian yang Perlu import transportasi Di seluruh Indonesia Saya bisa explore Sampai Dari Dari Aceh Sampai ke Papua Nanti saya coba explore Jadi kalau saya punya kesempatan Ke Aceh Nanti saya coba gali di Aceh Saya punya kesempatan di Papua Nanti saya gali di Papua Oke That's all ya Semoga bermanfaat Bye-bye Bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sistemnya first in first out jadi ada yang datang ada yang berangkat selamat menikmati berapa sih angkosnya dari sini oh 60 kasih ya oke ini ada D11 depok BKM kita mau naik ini aja tapi nanti karena haus lupa belum minum selamat menikmati selamat menikmati D11 D11 halte BKN tinggal keluar dari halte sebelah kiri itu samping BKN itu ada pulnya primadiasa oke that's all semoga bermanfaat ini buat kalian yang mau ke Bandung ada MGI dari Depok sarana transportasi Anda MGI itu saya belum tahu sih kepanjangannya apa selamat menikmati selamat menikmati model transportasinya model transportasinya namanya model Jaya model Jaya ini model Jaya ini gak tahu sukabuminya sukabumi mana ini apakah sukabumi Jawa Barat depok sukabumi via Cibinong Citerub Jawi Siatau ini ini ya ya U Mas mau tanya dong kalau ini berangkatnya per jam kan? Maksudnya nunggu penuh dulu? Enggak, kita ada waktu. Kita jam 7, jam 7, jam 8, jam 8. Oh berarti penuh nggak penuh tetap berangkat ya? Iya, punya waktu masih masih. Berarti on time perform berarti bukan? Iya. Oke itu dia buat kalian yang pengen nyobain Budiman. Jadi dia meskipun penuh atau nggak penuh dia akan tetap berangkat. Jadi ada jam-jamnya tinggal tanya aja informasinya. Semoga bermanfaat untuk azar maghrib.